Oh my god Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita game Sonic XC Game Sonic pertama kali rilis pada tahun 1991 oleh developer yang bernama SEGA Namun untuk game Sonic XC itu sendiri bukan game buatan SEGA Sebenarnya banyak versi game Sonic XC Tapi yang ramai dibicarakan yaitu Sonic XC versi 666 Dan disini gue tertarik untuk membahas alur cerita asal-usul game ini dibuat Oke sebelum kita lanjut untuk membahas tentang alur ceritanya Ada baiknya jika kalian menekan tombol subscribe terlebih dahulu Supaya channel ini dapat berkembang Oke tanpa banyak basa-basi Yuk kita langsung aja ke videonya guys Ketika kalian membuka game Sonic XC ini Kalian tidak akan bisa keluar dari game tersebut Dengan cara yang biasa kalian lakukan untuk exit dari game Kecuali jika kita memakai task manager Gak tau kenapa game ini seperti memaksa kita untuk terus bermain Tampak pertama kali jika kalian membuka game Sonic XC ini Terlihat biasa-biasa saja Seperti pemandangan alam pada umumnya Namun pada suatu ketika Pemandangan itu menjadi sangat mengerikan Sungai yang tiba-tiba menjadi darah Dan mata Sonic merah dan berdarah Jalan cerita dari game Sonic XC ini Lumayan mengerikan Terlihat di awal game ini Dimulai ada 3 karakter Yang akan bisa kita mainkan di game ini Nama-nama dari karakter tersebut Adalah Tails, Knuckles, dan Dr. Eggman Bagi kalian yang nanya Kenapa karakter Sonic tidak ada di pilihan karakter Itu karena Sonic adalah karakter antagonis Di game Sonic XC ini Jadi artinya Ketiga karakter tadi yaitu Tails, Knuckles, dan Dr. Eggman Akan dihabisi oleh satu persatu Oleh Sonic itu sendiri Well emang aneh sih Beda dengan di versi filmnya Di versi filmnya itu Sonic adalah karakter protagonis Tapi di game Sonic XC ini Sonic malah menjadi karakter antagonis Oke kita lanjut ke alur ceritanya Karakter pertama yang akan kita mainkan Adalah Tails Di sini ceritanya Tails sedang mencari Sonic Karena katanya Sonic dikabarkan telah bangkit Lagi ke dunia Setelah ia dibunuh oleh Dr. Eggman Setelah mendengarkan kabar tersebut Tails langsung pergi mencari Sonic Di dalam perjalanan Tails mencari Sonic Tails menemukan beberapa bangkai-bangkai kelinci dan tupai Yang telah dibunuh Di situ Tails mengabaikan saja bangkai tersebut Namun Tails tidak menyadari bahwa ada Sonic Yang sedang mengintip di balik pohon Singkat cerita Tails akhirnya bertemu dengan Sonic Di situ Tails mencoba untuk mendekati Sonic Namun Layar akan menjadi kersek-kersek buram Setelah Tails semakin dekat dengan si Sonic Tiba-tiba layar menjadi gelap Di saat layar menjadi gelap Muncul sebuah kata Yang berbunyi seperti ini Hello Do you want to play with me? Halo Do you want to play with me? Yang artinya Halo apakah kamu ingin bermain dengan saya? Konon katanya Jika kalian merespon pertanyaan itu Di saat jam 12 malam Jiwa kalian akan dibawa oleh iblis Untuk bermain bersama iblis itu Dan pada suatu ketika Tails berada di dunia seperti neraka Karena terdapat ada kobaran api yang sangat besar Ini menggambarkan bahwa Tails telah masuk di dunia iblis atau neraka Tails di situ terus berjalan untuk mencari Sonic Namun pada suatu saat Sonic muncul dan mengejar Tails Di situ Tails sangat ketakutan Dan dia berlari sekencang-kencangnya Namun semakin cepat Tails berlari Maka Sonic akan semakin laju Dibanding Tails Dan akhirnya Tails tertangkap oleh Sonic Di situ terlihat Sonic membunuh Tails Dengan cara yang sangat sadis In your heart You're too slow Want to try again Yaitu memakan jantungnya Tails Akhirnya Tails meninggal Mungkin kenapa Sonic membunuh Tails Karena terdapat di komik kartunnya Sonic sempat berantem dengan si Tails Di situ ada gambar Sonic yang dihajar oleh Tails Tapi setelah mereka baikan dan saling maaf-maafan Sonic masih menyimpan dendam kepada Tails Itu mengapa Sonic membunuh Tails untuk balas dendam Setelah Tails meninggal Kita akan bermain karakter yang bernama Knuckles Di sini Knuckles telah mendengar Bahwa hewan-hewan yang ada di pulau Telah dibunuh oleh Sonic Di sini Knuckles sedang berada di Egg Train Yang dimana tempat ini menuju markasnya Dr. Eggman Karena Knuckles ini dulunya adalah anak buahnya Dr. Eggman Makanya dia kembali kepada mantan majikannya Untuk pertolongan Namun Knuckles bertemu dengan Sonic Di situ Sonic sempat mempermainkan Knuckles Hingga pada suatu ketika Sonic membunuh Knuckles dengan cara yang sangat sadis Sehingga bisa menjadi dolar kuning You will die at my hands So many souls to play with So little time Would you agree? Di sini mungkin kenapa Sonic membunuh Knuckles juga Karena dulunya Sonic juga sempat berkelahi dengan Knuckles Waktu pertama kali mereka bertemu Karena dulu Knuckles itu adalah anak buah dari Dr. Eggman Setelah Knuckles tewas dibunuh oleh Sonic Kita akan memakai karakter Dr. Eggman Di situ Dr. Eggman terlihat sudah sangat ketakutan Sampai-sampai larinya kaya Naruto Di situ Dr. Eggman sedang mencari cara untuk melarikan diri dari Sonic Namun Dr. Eggman tertangkap juga oleh si Sonic Dan sama juga Dr. Eggman dibunuh oleh Sonic dengan cara yang sangat sadis Sehingga dapat menjadi dolar kuning Namun setelah Dr. Eggman tewas dibunuh oleh Sonic Layar akan menjadi gelap Dan selang beberapa detik Layar akan memperlihatkan image yang tidak enak dipandang Dan selang beberapa detik Muncul sebuah gambar Yang memperlihatkan wajah Sonic yang sangat mengerikan Dan tulisan I am God Atau aku adalah Tuhan Nah gini-gini orang yang mengaku sebagai Tuhan Hanyalah iblis Dan gamenya selesai sampai di situ saja Dan katanya ada sebuah cerita Yang menceritakan sebuah anak Yang mendapatkan game Sonic Xe ini dari temannya Di situ anak itu penasaran Dan mencoba game Sonic Xe tersebut Tepat pada jam 12 malam Di saat anak itu sedang memainkan game tersebut Selalu ada saja perasaan yang tidak enak Namun anak itu masih terus lanjut Bermainkan game Sonic Xe itu Akan tetapi pada keesokan harinya Anak itu ditemukan meninggal Dengan cara yang menghenaskan Di situ polisi tidak menemukan jejak-jejak pembunuhan Atau sidik jari sama sekali Dan anak itu meninggal Tepat di depan komputernya Yang masih dalam keadaan bermain game Sonic Tepatnya di tulisan ini Di situ polisi Langsung menutup kasus itu Karena tidak adanya penjelasan Kenapa anak itu bisa meninggal Oke itulah tadi alur cerita dari game Sonic Xe Jika ada yang salah dari alur cerita tadi Silahkan untuk dikoreksi saja guys Dan jika kalian memiliki pendapat lain dari alur cerita tadi Silahkan untuk tuliskan di kolom komentar Supaya kita bisa berdiskusi sama-sama Oke makasih urutan untuk sampai habis See you next video guys Sampai jumpa di video selanjutnya